Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 17 Oktober 2022, berjudul Aku telah menunjukkan kepadamu segala sesuatu. Ayat intinya terdapat di dalam kisah para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pena inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan kita pagi ini, Aku telah menunjukkan kepadamu segala sesuatu, adalah respons atas perintah Yesus, pergi dan hasilkanlah buah, dan makanya kita harus senantiasa datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasihnya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, bukti seseorang sudah mengerti perkataan Yesus yang berkata, Aku telah menunjukkan kepadamu segala sesuatu, adalah, Ia akan rajin bekerja dan tidak mau kehilangan kesempatan berharga untuk melakukan kebaikan. Sekarang ini, tak ada lagi waktu untuk tidur. Tidak ada waktu untuk mengenang penyesalan yang tak berguna. Orang yang tidur sekarang ini akan kehilangan kesempatan berharga untuk melakukan kebaikan. Kita diberikan kesempatan berbahagia untuk mengumpulkan berkas-berkas panen besar, dan setiap jiwa yang diselamatkan akan menjadi bintang tambahan pada mahkota Yesus, penebus kita yang terpuji itu. Siapakah yang senang meletakkan senjata pada saat dia akan memperoleh kemenangan dan mengumpulkan piala baru untuk kekekalan dengan memperpanjang waktu pertempuran sedikit lagi? Kedua, bukti seseorang sudah mengerti perkataan Yesus yang berkata, Aku telah menunjukkan kepadamu segala sesuatu. Adalah, ia akan sadar dan rajin untuk membagi traktat Injil Kebenaran demi menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang binasa. Tuhan memanggil kita semua supaya berusaha menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang binasa. Setan bekerja untuk menipu umat pilihan, dan sekaranglah waktunya bagi kita untuk bekerja dengan waspada. Buku-buku dan majalah kita diperhatikan masyarakat. Injil Kebenaran masa kini disebarkan di kota-kota kita tanpa bertangguh. Apakah kita tidak bangun melakukan tugas kita? Ketiga, bukti seseorang sudah mengerti perkataan Yesus yang berkata, Aku telah menunjukkan kepadamu segala sesuatu. Adalah, ia akan berusaha bekerja keras untuk menjangkau dan bertumbuh dalam menolong orang lain. Mereka yang menyerahkan hidupnya bagi pelayanan Kristus mengetahui makna kebahagiaan sejati. Keinginan dan doa mereka menjangkau lebih jauh di luar dirinya. Mereka sendiri sedang bertumbuh sementara mencoba menolong orang lain. Mereka mengenal rencana-rencana terbesar, upaya yang paling menggoncangkan. Bagaimanakah mereka dapat selain bertumbuh bila mana mereka menempatkan diri dalam saluran sinar dan berkat? Orang-orang seperti itu menerima kebijaksanaan dari surga. Mereka semakin berkenalan dengan Kristus dan semua rencananya. Tidak ada kesempatan untuk stagnasi rohani. Keempat, bukti seseorang sudah mengerti perkataan Yesus yang berkata, Aku telah menunjukkan kepadamu segala sesuatu adalah, Pekerja Kristen tidak mengenal kebosanan dalam pekerjaan yang ditentukan surga baginya. Orang itu memasuki kebahagiaan Tuhannya dengan melihat jiwa-jiwa melepaskan diri dari perbudakan dosa, dan kebahagiaan ini memberi upah padanya atas setiap penyangkalan diri. Demikianlah rendungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.